Assalamualaikum Rika dan Pitar, betul sampai hari kedua ini adalah calon Jemaah Haji Nesedi yang berada di Madinah. Dan sampai siang ini benar sudah ada 16 kloter yang memadati kawasan Madinah, artinya sudah ada 5.000 jemaah yang sudah berkumpul di sini. Dan aktivitas mereka memang benar, sejak tiba di Madinah ini langsung memadati kawasan Masjid Nabawi memang untuk melakukan sholat arba'in atau sholat fardu selama 40 rokat. Ini yang dikejar Jemaah Calon Haji Indonesia ketika berada di Madinah. Dan untuk aktivitas lain yang dilakukan para Jemaah Calon Haji Indonesia, di sini juga mereka ada sebagian sudah melakukan ziarah ke beberapa tempat suci yang ada di kawasan Madinah ini. Dan rencananya kalau berdasarkan jadwal, hari ini akan ada 16 kloter lagi nih yang akan tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Ajis Madinah. Dan selain itu juga, rencananya nih yang terus dilakukan oleh Panitia Haji di Arab Saudi adalah mengingatkan kepada calon Jemaah Haji yang akan berangkat ke Tanah Suci untuk tidak melupakan obat-obatan yang mereka harus bawa di tas kecil atau yang bisa dibawa ke pesawat. Karena data yang saya terima baru saja ada beberapa Jemaah Calon Haji Indonesia ini yang sakit ketika tiba di Bandara. Ini karena mereka telah minum obat Rika dan Peter. Karena obat yang seharusnya diminum rutin setiap hari ini justru ditaruh di koper bagasi. Sehingga ini yang banyak hal-hal yang kecil seperti ini dilupakan, justru bisa berdampak buruk ketika tiba di Madinah. Mengingat perjalanan dari Jakarta ataupun daerah asal mereka ini lebih dari 9 jam untuk menuju kawasan Madinah. Dan selain itu juga informasi yang saya terima bahwa Jemaah di Pemondokan saat ini juga sudah menempati 13 hotel ini khususnya di sektor 1. Ini yang mereka lakukan di Pemondokan juga lebih banyak sebagian besar yang beristirahat begitu. Memaksimalkan waktu yang tersisa sambil menunggu sholat fardu yang memang nanti jedanya adalah 1 jam baru bisa menuju ke kawasan Madinah. atau Masjid Nabawi, Rika dan Peter.